Di gelar dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia yang jatuh pada 26 Juli 2024, kegiatan Sarasehan Bakau 2024 yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapada Kabupaten Tangerang, merupakan upaya untuk memperkuat sinergi terkait penguatan kerakan komunitas mangrove dengan membangun kemitraan dengan stakeholder dan para pengelola bakau di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Kemitraan dan sinergi tersebut ditandai dengan Deklarasi Ketapang Urban Aquaculture oleh seluruh stakeholder partnership baik dari komunitas, akademisi, pemerintah pusat dan daerah, serta NGO dan swasta di Kabupaten Tangerang yang dilanjutkan dengan penanaman bakau dan peninjauan fasilitas ketapang urban aquaculture. Apresiasi diungkapkan PLH Sekda Kabupaten Tangerang Somaat Maja. Menurutnya kegiatan tersebut adalah momentum bagi para pegiat mangrove di Kabupaten Tangerang dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan terlebih Kabupaten Tangerang yang juga dikenal sebagai kawasan industri. Pegiat mangrove yang begitu luar biasa mempertahankan lingkungan mereka, bagaimana pentingnya mangrove ini buat kehidupan kita. Bukan hanya lingkungan pesisir kita ya, tapi bagaimana mangrove ini juga bisa apa namanya produksi oksigen yang memang kita butuhkan. Selanjutnya dijelaskan Kepala Bepeda Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono. Pada kegiatan Sarasehan Bakau 2024, pihaknya sekaligus memaparkan terkait rencana pengembangan mangrove di Kabupaten Tangerang, di mana pengembangan tersebut sangat membutuhkan sinergitas seluruh stakeholder agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahwa pengembangan ini memang perlu kerjasama dari semua stakeholder, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga ada peran institusi pendidikan di sana, ada peran sektor swasta juga di sana, termasuk juga teman-teman media, supaya proses ini nanti berjalan, bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di mana rencana pengembangan mangrove akan dilakukan. Melalui upaya yang dilakukan, diharapkan akan terwujud restorasi lingkungan yang lebih baik di kawasan pesisir, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Tim Liputan Banten TV dari Tangerang memberitakan.